Intro Sebuah minibus R3 dengan nomor polisi AE1420EO menabrak dua warung kaki lima yang berada di ruas jalan Hos Cokro Aminoto Kota Madiun pada Jumat malam sekitar pukul 10 malam. Beginilah kondisi minibus R3 yang merangsek ke dalam warung kaki lima yang berada di jalan Hos Cokro Aminoto pada Jumat malam. Kondisi minibus mengalami kerusakan parah pada bagian kaca depan dan roda kanan depan pecah. Begitu juga warung kaki lima milik Susi dan Mujiono yang tertabrak oleh minibus naas tersebut. Kondisi warung hancur dan porak-poranda. Tidak hanya itu, tiga buah kendaraan roda dua yang terparkir di depan warung juga mengalami kerusakan akibat dihantam minibus R3 yang dikendarai oleh seorang wanita parubaya tersebut. Menurut keterangan saksi mata dan juga merupakan pemilik warung, sebuah minibus R3 warna putih yang melaju dari arah utara tiba-tiba oleng dan menabrak tiga sepeda motor yang terparkir di depan warung. Dan kemudian merangsek ke dalam warung mie ayam dan warung seafood yang bersebelahan. Karena kencangnya laju minibus mengakibatkan pemilik warung terpental hingga ke atas kap minibus. Korban luka-luka adalah Susi, tak lain adalah pemilik warung mie ayam. Selanjutnya korban segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus mengalami shock dan belum bisa dimintai keterangan. Saat tadi saya itu duduk di sebelah warung. Terus mobil itu saya tidak tahu datangnya hari malah tiba-tiba langsung ngabrak gitu saja. Ngabrak itu dua warung itu ambruk terus saya lari. Saya lari saya nolong yang punya warung sebelah saya itu. Yang kita berpikir pertama warung milik Ibu Susi. Ibu Susi sama punya warung saya. Terus kondisi Ibu Susi sendiri? Pusisinya sekarang bakal rumah sakit. Pengendara mobilnya sendiri luka-luka itu? Tidak luka, cuma dia shock. Shock nggak salah tahu posisinya sampai di atas kapu dulu. Pengemudinya wanita ya? Wanita Ibu, sama ada dua anak kecil. Dua anak kecil. Selanjutnya, Satelantas Polsek Taman dibantu oleh Polores Madiun Kota mengevakuasi minibus R3 dan tiga kendaraan roda dua yang mengalami kerusakan berat pada bagian depan. Sebab-sebab kecelakaan masih dalam penyelidikan Satelantas Polsek Taman dan Polores Madiun Kota. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV Selanjutnya, Satelantas Polsek Taman dan Polores Madiun Kota mengevakuasi minibus R3. Selanjutnya, Satelantas Polsek Taman dan Polores Madiun Kota mengevakuasi minibus R3. Selanjutnya, Satelantas Polsek Taman dan Polores Madiun Kota.